Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah wanita mu'alaf bernama Chris asal Yogyakarta. Ia menceritakan mendapat cobaan luar biasa besar ketika baru saja mantap memeluk Islam. Chris mengatakan kejadian ini sebenarnya sudah beberapa bulan lalu. Cobaan untuk menjadi murtad itu datang dari sahabat masa kecilnya yang sama-sama duduk di bangku sekolah. Beliau mendengar saya sudah mu'alaf. Karena memang dulu kita pernah sama-sama ke rumah ibadah ya. Dia bertanya kepada saya. Andaikan ya andai saja. Aku menawarimu uang sejumlah uang. Mau enggak kamu kembali ke agama yang dulu? Cerita Chris. Seperti dikutip dari kanal Youtube Mualaf Da'wah TV. Ia mengatakan pertanyaan ini cukup membuat kaget. Pasalnya sang sahabat langsung bertanya begitu saja spontan. Chris lalu balik bertanya soal jumlah uang yang akan diberi. Lalu sang sahabat menyebutkan nominal 500 juta rupiah. Chris sempat kaget karena ternyata sahabatnya itu mempunyai banyak uang. Tapi, dia mengatakan uang itu bagi dirinya sedikit. Terus akhirnya dia menaikkan 1 miliar rupiah. Gimana kalau 1 miliar rupiah? Saya punya uang segitu. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu kamu mau enggak balik ke agama yang dulu. Kata Chris menirukan ucapan sahabatnya tersebut. Gimana? Berani enggak? Ujar sang sahabat. Kurang segitu. Sudah kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh kamu punya berapa untuk-untuk membeli keimanan saya. Balas Chris mengetes sahabatnya tersebut. Oke Chris gini aja. Saya tantang kamu 2 miliar rupiah gimana? Kata sahabatnya lagi. Chris pun sempat kaget mendengar nominal yang segitu fantastis. Dia lalu bertanya balik benarkah punya uang sebanyak itu. Loh kamu ngece. Meremehkan. Saya. Kamu kan tahu saya pemain proyek. Kata sahabatnya itu. Chris mengatakan memang tahu orang-orang yang usaha di proyek biasanya sangat mudah mendapatkan uang. Jadi kalau menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya dia percaya dengan sahabatnya itu. Dia mengatakan sang sahabat itu agak mendesak. Tapi, Chris santai menjawab dengan kelakar. Akhirnya mereka menyudahi pembicaraan itu dan tidak begitu menghiraukan tawaran itu. Selang 24 jam kemudian atau sehari setelahnya, sang sahabat mengirim pesan singkat. Rupanya sahabatnya itu serius dengan tawaran 2 miliar rupiah. Tapi, tidak dijawab dan didiamkan gitu saja. Lalu setiap hari saya sholat 5 waktu. Subuh, Duhur, Asyar, Maghrib, Isyar. Saya selalu menyempatkan doa saya kepada Allah. Ya Allah jangan kau condongkan hati ini ke dalam kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Papar Chris. Ia selalu berdoa di dalam sholat wajib 5 waktu seperti itu dan setiap malam menyempatkan diri sholat tahajud. Dalam tahajud itu Chris selalu berdoa ya. Allah jangan condongkan hati saya ke dalam kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada saya. Chris mengungkapkan tidak pernah luput membaca doa ini. Karena menjadi benteng buat keimanannya. Chris melanjutkan. Rupanya sang sahabat sangat serius. Bahkan menawarkan harta yang cukup fantastis. Akhirnya selang beberapa hari mereka bertemu dan Chris menegaskan menolak untuk murtad dan mantap memilih Islam. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.